Argentina Argentina akan menghadapi Kroasia di babak semifinal Piala Dunia 2022. Sama-sama memiliki ambisi besar untuk lolos ke partai final, duel dua tim yang sama-sama pernah melaju ke final dalam dua edisi terakhir Piala Dunia itu diprediksi akan berjalan sengit. Ditambah lagi, dari kubu Argentina, Lionel Messi memiliki misi besar untuk memenangkan Piala Dunia pertamanya sebelum pensiun dari tim Nas. Namun, sebelum duel semifinal, kedua tim berbeda benua itu ternyata pernah beberapa kali berjumpa di berbagai laga resmi ataupun persahabatan. Dan berikut adalah lima pertemuan terakhir antara Argentina melawan Kroasia. Kroasia 0-Argentina 0 Pertandingan persahabatan tahun 1994 Pertemuan pertama Kroasia melawan Argentina terjadi di tahun 1994, tepatnya di pertandingan persahabatan yang digelar di Stadion Maximir Jagreb, Kroasia. Saat itu, Kroasia yang diperkuat pemain-pemain legendaris seperti Davos Zucker, Nikola Jursevic hingga Fonimir Boban, mampu mengimbangi permainan Argentina yang diisi oleh Gabriel Batistuta, Diego Maradona hingga Simeone. Meski hanya sekedar laga persahabatan, pertemuan Kroasia melawan Argentina di tahun 1994 berjalan dengan cukup ketat. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya gol yang tercipta hingga pertandingan berakhir. Argentina 1, Kroasia 0, Piala Dunia 1998 Empat tahun berselang, Argentina versus Kroasia akhirnya bertemu di ajang resmi di penyisian grup H-Piala Dunia 1998. Memiliki materi pemain yang hampir sama seperti di edisi 1994, Kroasia mampu mengimbangi permainan La Albi Celeste di awal babak pertama. Namun, Argentina yang saat itu diperkuat generasi emas mereka seperti Juan Sebastian Ferron, Javier Zanetti, Diego Simeone hingga Gabriel Batistuta, akhirnya mampu mencetak gol di menit ke-36. Satu-satunya gol Argentina itu dicetak oleh Mauricio Pineda. Kroasia 3, Argentina 2 Pertandingan Persahabatan tahun 2006 Berlanjut ke tahun 2006, Kroasia dan Argentina kembali menggelar pertandingan persahabatan. Hasilnya, baru 6 menit pertandingan berjalan, sudah ada 3 gol yang tercipta. Kroasia membuat kejutan dengan gol Ivan Klasnik saat pertandingan baru berjalan 3 menit. Namun, keunggulan Kroasia tidak berlangsung lama. Selang 1 menit kemudian, Carlos Tevez menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tim Tenggo bahkan berbalik unggul di menit ke-6 oleh gol indah pemain muda mereka Lionel Messi. Kedudukan 2-1 tidak berubah hingga bebak pertama selesai. Namun, saat pertandingan bebak kedua dilanjutkan, Kroasia perlahan-lahan mulai menekan. Di menit ke-5-2, Sundulan Dario Simic membuat pertandingan kembali imbang 2-2. Hingga menjelang menit akhir pertandingan, Kroasia sepertinya lebih memilih bermain aman. Namun, pada kesempatan sepak pojok di detik-detik terakhir pertandingan, Simic kembali membuat kejutan. Tendangan sepak pojok mengarah kepada Simic dan menyentuh pinggulnya hingga masuk ke pojok kiri gawang Argentina. Kroasia akhirnya berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 3-2. Argentina 2-Kroasia 1 Pertandingan Persahabatan Tahun 2014 Masih di pertandingan persahabatan, kali ini pertemuan Kroasia vs Argentina terjadi di Stadion Boleyn Ground London Inggris 13 November 2014. Sama-sama menurunkan skuad terbaiknya seperti Lionel Messi, Angel Di Maria hingga Sergio Aguero, Argentina justru harus tertinggal lebih dulu saat Anas Arbini mencetak gol untuk Kroasia di menit ke-11. Rapatnya permainan yang diperagakan Mateo Kovacic di babak pertama membuat skor 1-0 untuk Vatreni bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Argentina langsung mengebrak. La Albi Celeste berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Christian Ansaldi di menit ke-4-9. Tak berhenti sampai di situ, Argentina berbalik unggul 2-1 setelah Lionel Messi mencetak gol lewat titik putih. Kroasia 3-Argentina 0 Piala Dunia 2018 Pertemuan terakhir Argentina vs Kroasia terjadi di penyisian grup D Piala Dunia 2018 Rusia. Tergabung di grup bersama dengan Islandia dan Nigeria, kedua tim bertemu pada tanggal 21 Juni 2018. Duel Argentina melawan Kroasia awalnya berjalan biasa saja dan skor 0-0 pun bertahan hingga jeda. Namun di babak kedua, situasinya berubah drastis. Di menit ke-5-3, keeper Argentina Willy Caballero melakukan blunder saat menerima backpass. Bermaksud ingin mengumpan kembali kepada rekan satu tim dengan melakukan tendangan chip, bola malah mampir ke arah Anterebic. Lewat tendangan volley-nya, ia tanpa ampun menjebol gawang Caballero. Kroasia pun memimpin dan itu menjadi awal mimpi buruk Argentina. Tim Tenggo berupaya untuk mengejar. Namun, mereka malah kembali kebobolan lewat sepakan jarak jauh spektakuler yang dilepaskan oleh Luka Modric. Ivan Rakitic menambah penderitaan Argentina lewat gol di injury time babak kedua. Hasil itu, secara otomatis mengantarkan Kroasia ke babak 16 besar Piala Dunia sebagai juara grup. Sementara Argentina, lolos sebagai runner-up grup setelah berhasil mengalahkan Nigeria di pertandingan terakhir dengan skor 2-1.